Ini ke 97, 97 guys, tiga lagi ya Pak ya Tadi datang dari Lampung, Silver, udah 98 nih Pak Halo kawan sound and machine.com Kembali lagi bersama saya Om Anto Selamat datang di channel kami Sekarang saya sudah di Automania Nah buat yang belum tahu, Automania ini ada di Komplek Ruko Cempak Amas, Jakarta Busat Nah disini, di tempat ini spesialis upgrade untuk beberapa mobil keluarga yang jadi favorit nih Salah satunya Innova Nah yuk kita langsung aja temuin ownernya Saya udah janjian sama beliau dan juga nanti ada pemilik mobilnya nih Kita mau tanya-tanya, mau upgrade yang kayak gimana sih? Sebelumnya, sesuai prokes, kita pakai masker dulu nih Halo, nama saya Rahmat Saya datang ke Automania Untuk meng-upgrade tampilan mobil saya Tampilan santuy dari tahun 2007 Ke tampilan 2015, biar kelihatan lebih fresh gitu Nah sekarang saya udah bertemu dengan ownernya Automania nih Pak Endra, halo Pak Halo Mas Anto, apa kabar? Lama nggak ketemu ya, lama saya nggak mampir sini ya Oke Sambat lama nih Oke pak Ngopeng, ngopeng lama Iya dulu saya sering liput di sini Waktu masih di tablet otomotif ya Di otomotif ya Mas Anto ya waktu itu Automania nih udah dari tahun berapa pak? Tapi saya salut ya, Mas Anto nggak berubah loh Awat muda nih Ya segini aja pak Pak, suka makan bakso kali ya Pasti Kandung formalin, awat muda Percanda Pak Sato Ya gimana Mas, gimana? Bisa bantu apa nih kali ini? Kita mau infokan ya, Automania ini dari tahun berapa pak? Oh, Automania udah cukup lama ya Jadi kita udah 20 tahunan loh Mas 20 tahun? 20 tahun Luar biasa Kita sudah eksis ya Eksis Ini kalau Automania yang saya kenal sejak dulu Sering munculin Aksesoris-aksesoris Untuk modifikasi yang jadi trend Iya Nah sekarang nih Kemarin saya dihubungi pak Hendra nih Ada Innova Katanya mau upgrade ya pak ya? Iya, betul Innova ya? Ini mobilnya Innova? Iya Jadi ini Innova tahun 2007 2007, ini kan Innova keluaran lama ya? Iya 2007 Mau diupgrade gimana pak? Mau diupgrade atau dirubah menjadi model yang 2015 Wah, 2007 jadi 2015 Atau orang istilahnya mengenanya Innova Barong Innova Barong Oh, iya Innova yang Ini kan Innova yang generasi pertama Iya Diubah jadi model yang paling terakhir ya? Iya, paling terakhir sebelum Innova Reborn Sebelum Innova Reborn Oke Dari 2007 Diubah jadi 2015 Wah 8 tahun Lebih mudah 8 tahun jadinya Kalau di orang yang operasi plastik ya? Operasi plastik ya? Oh ini jadi apa? Ini tampilan semua diubah pak? Tampilan semua dirubah Tampilan semua dirubah Jadi depan full dirubah ya Apa aja yang dirubah pak? Tentu ini merubah semua Kap mesin Terus lampu, headlampnya Headlamp berubah? Berubah Otomatis berarti kap mesin juga berubah? Kap mesin berubah Oke, bumper juga? Bumper berubah Terus juga Oh ini juga berubah? Iya, bentuknya beda ya Grill juga semua ya? Grill semua nanti akan berubah semua Berubah total ya Dan belakang juga nanti ada perubahan Oke Oke Wah ini udah sering ya pak ya? Belakang Sering ini Ya memang lagi trend ya mas ya Masa pandemi ini Banyak sekali Customer pemilik Innova lama Terutama 2004 sampai 2010 Oke Di upgrade Menjadi model Innova 2015 Grand New Kijang Innova 2015 Grand New Kijang Innova 2015 Nah saking banyaknya ini Yang Innova kali ini adalah Updaten kami yang ke 97 Hah? 97 Dikit lagi 100 nih Tiga lagi ya Tiga lagi Jadi yang ke 100 sih Waduh Udah lama gak kesini Kaget nih Pak Hentra udah 97 Innova nih Sama yang ini ya Oke Pak Itemnya apa aja nih? Yang mesti diganti Oke mas Item tadi Ada berapa banyak sih pak? Ada lebih kurang Kalau saya gak sengaja Ada 19 item 19? Oh apa aja Ini part itemnya Item yang Part yang akan Untuk Rubah atau upgrade Jadi udah Kita siapkan Oh ini Kurang lebih 19 item ya pak? Iya 19 item Oke Oke Nah kalau untuk belakang nanti Yang dirubah Lampu Tranglet belakang Garnished Garnished sama Bumper belakangnya Oke Ini memang ini pak ya Satu paket ini aja nih? Satu paket ya Untuk upgrade-an Innova Jadi model 2015 Jadi model 2015 ya pak ya? Kita nyebutnya ini paket Standar atau paket santuy Silahnya Paket santuy Paket santuy jadi standar 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 itu berarti Tampilannya OEM ya? Tampilan OEM 2015 2015 2015 Oke Emang ada yang di atas standar pak? Ada yang nanti Apa Ada yang paket luxuri Berarti nambah pakai Body kit luxuri Ada paket sultan Wah kalau sudah sultan itu Lampunya diganti yang projector Oh gitu Ada ganti stir Ada lampunya Lampu belakang juga diganti Wah itu Sudah tergantung budget Daripada customer-nya ya Kalau upgrade sultan itu sudah No limit lah No limit ya Oke ini Jadi paket santuy ini Yang paling basic ya Yang paling basic Yang tampilannya hanya Tampilan standar berarti Standar Tapi standarnya standar V ya Standar V Standar V Oke Ini kan basic Ini G ini Basic G Jadi diubah jadi tampilan standar V Iya standar V Oke Wah menarik ini Ya udah Berapa lama proses pengerjaannya pak? Oke untuk upgrade standar Tidak diperlukan waktu yang aman Lebih kurang 2-3 jam saja mas Anto 2-3 jam ya? Iya Oh tinggal plug and play ya pak ya? Tinggal plug and play Gak ada ubahan Mesti dicuak body atau apa Tidak ada Semuanya Wah mantap nih Oke ini mau dikerjain pak? Iya Ini udah siap Mau dikerjain Oke Mungkin sambil lihat Nanti kita saksikan ya kan Proses upgrade-nya Kami soalnya mesin izin ini ya pak Apa Merekam proses Silahkan Oh ini ya pak Silahkan Silahkan mas Anto Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 dan share selamat menikmati